Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak bi khair Bagaimana kabarnya anak sholat hari ini? Mudah-mudahan anak sholat dan keluarga dalam keadaan sehat kakafiat Alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Karena Allah telah memberikan kita kesehatan Alhamdulillah fi robbil alamin Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Dan yang hari ini sedang sakit Ustadzah doakan mudah-mudahan dibeli kesembuhan Amin Hari ini anak sholat dan anak sholat akan mengenal binatang buas Yaitu buaya Kita lihat video dari Ustadzah ya anak sholat Waaah apaan tuh? Wah ada buahaya Eh buahaya Awas Tok Minggir Cepat pergi dari situ Si anak entek langsung dibawa masuk ke dalam air Begitulah cara makan si buaya ini teman Dia tidak langsung menggigit dan menelan mangsanya Buaya akan membawa mangsanya terlebih dulu ke dalam air Hingga si mangsanya kehabisan Napas Baru deh akan dibawa lagi ke permukaan air untuk dimakan Loh kok temannya malah diam saja sih? Ayo cepat kamu pergi dari situ Nanti kamu ikut dimakan juga Si buaya ini terlihat sabar sekali makannya Dia akan memastikan dulu mangsanya sudah mati atau belum Baru dia akan mulai memakannya pelan-pelan Sepertinya si buaya juga mengawasi si anak entek satunya teman Sambil makan dia juga tetap mengawasi agar si entek tidak kabur Tuh lihat gigi buaya sangat tajam ya teman Karena buaya tidak bisa menggunakan kakinya untuk membantu makan Gigi inilah yang berfungsi untuk mencengkram dan memotong mangsanya Kadangnya si Otan mau bantu suapin Tapi takut kecolek eh kegigit si buaya Duh kamu lama juga makannya ya Nanti keburu banyak yang minta loh Apa? Kamu mau pakai nasi? Otan kan enggak masak Enggak sekalian sama saus sambalnya Kamu ini ada-ada saja sih Lho 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 Kamu mau kemana? SMP setelah makan pulang Kan acara si Otan masih lama Belum selesai Nanti jam setengah dua selesainya Oh iya Kemana tadi si anak entok satunya ya? Oh disitu kamu rupanya Mendingan kamu kabur deh sebelum di Waaaaa Hampir saja kamu diterkam si buaya Si anak entok tidak sadar kalau si buaya sudah menunggunya di dalam air Belum kenyang juga kamu sob Buaya termasuk hewan penyergap Dengan gerakannya yang sangat lamban Dia akan perlahan mendekati atau menunggu mangsanya Lalu menerkamnya tiba-tiba Di permukaan air yang dangkal Buaya menggunakan kaki-kakinya yang berselaput Untuk membantu berjalan dan berenang Wah si buaya tampak kesulitan memburu mangsanya satu ini Si entok bersembunyi di antara semak-semak Sehingga si buaya susah untuk masuk Kalian tahu gak buaya bernapas pakai apa? Yap, buaya bernapas menggunakan paru-paru Buaya atau disebut juga bajul dalam bahasa Jawa Mampu menahan napas di dalam air selama 2 jam Sistem pernafasan buaya mirip loh dengan manusia Bedanya mulut buaya punya katup Yang bisa membuka dan menutup Untuk memisahkan antara saluran pernafasan dengan tenggorokan Sebelum kita melanjutkan ke adegan berikutnya Otan kasih pertanyaan dulu ke teman-teman di rumah ya Yang jawabnya benar Akan otan kasih es krim Berapakah jumlah gigi buaya? Dua lima Lima puluh Seratus Masih salah semua Jawaban yang benar adalah Delapan puluh gigi Karena tidak ada yang benar jawabannya Hestri-nya buat otan saja deh ya Saat gigi buaya tanggal atau copot Gigi-gigi baru akan tumbuh menggantikannya Berbeda dengan gigi manusia yang hanya berganti sekali saja Gigi buaya bisa berganti setiap tahunnya Dan selama hidup buaya Jumlah giginya bisa mencapai hingga 3000 buah Buaya sering membuka mulutnya Karena dia tidak mempunyai kelanjar keringat Jadi dia akan selalu membuka mulut Untuk atur suhu badannya Agar tetap stabil Dan menyesuaikan dengan suhu di sekitarnya Nah tadi anak soleh dan anak soleha Sudah melihat video tentang buaya Anak soleh harus senantiasa bersyukur kepada Allah Allah telah menciptakan buaya Kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin Nah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Hari ini anak soleh akan mengenal huruf G Perhatikan Ustazah Nah coba anak soleh perhatikan Huruf apa ini? G Betul sekali Ini adalah huruf G Coba ucapkan bersama-sama Hebat Nah ada lagi suhu kata Apa ini ya? G Betul Ini adalah suhu kata G Coba anak soleh ucapkan Suku kata apa ini? Hebat Ini adalah G Selanjutnya Ini apa ya? Ini adalah G Hebat Hebat Apa lagi ini ya? Hebat Ini adalah G Coba ucapkan G Hebat Wah Apa lagi ini? Hebat Ini adalah G G Coba ucapkan G Hebat Hari ini ada tambahan suhu kata Yaitu G Go Coba ucapkan bersama-sama Go Anak soleh ucapkan sendiri Hebat Hebat Ini adalah Go Terima kasih Terima kasih Cukup sekian mempelajari huruf K hari ini Kegiatan Kegiatan hari ini Anak soleh Mau Mau Warnai Gambar Buah Sehatikan Contoh Dari Setadah Sebelum anak soleh Melakukan kegiatan hari ini Terlebih dahulu Anak soleh Membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Kegiatan anak soleh yang pertama adalah Mewarnai gambar buah Perhatikan ustadah Seperti ini Anak soleh akan mewarnai Gambar buah Dan gambar rawak Kegiatan yang kedua Anak soleh membantu buah Mencari jalan Menuju rawak Perhatikan ustadah Nah Ini ada gambar buahnya Dan disini Ada gambar rawak Bagaimana ya Cara buahnya Untuk pulang Menuju ke rawak Nah Anak soleh dan anak soleh Mari kita bantu Supaya buahnya Dapat pulang Menuju ke rawak Nah Anak soleh Membutuhkan Krayon Untuk Membuat jalannya Boleh gunakan Warna apa saja Yang anak soleh suka Ustaz dan Nani Mau menggunakan Warna Coklat Kemana ya Disini Coba kita Warnai Warnai Sampai penuh ya Anak soleh Dan anak soleha Nah Setelah jalan lurus Buahnya harus kemana ya Iya betul Buahnya akan berbelok Kita warnai lagi Kemana lagi buahnya berjalan Berbelok lagi Oke Buahnya berbelok lagi Kita warnai lagi Kemana lagi buahnya berjalan Berbelok lagi Oke Kita warnai lagi Sudah mau sampai Kemana lagi buahnya harus jalan Belok lagi Oke Kemana lagi ya buahnya jalan Masih ada berbelok lagi Sepeda Iya Coba kita warnai lagi ya Apakah sudah sampai buahnya Belum Belum Masih harus kemana lagi buahnya Masih harus berbelok lagi Sampai ke rawa Kita warnai Sampai buahnya Tiba di rawa Alhamdulillah Alhamdulillah buayanya senang Sudah sampai di rawa Coba lihat Ini milik ustada Nanti anak soleh Nanti anak soleh Coba di rumah ya Kegiatan yang ketiga Anak soleh akan menuncun huruf menjadi kata buahnya Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan Perhatikan ustada ya Anak soleh dan anak soleha membutuhkan tulisan kata buahnya Ada huruf apa saja dalam kata buahnya Ada huruf B Lalu U Ada lagi A Ada Y Dan A Betul sekali Hebat Coba ucapkan bersama-sama Buah ya Nah ini ustada simpan disini Sekarang alat yang bahan yang kedua adalah Kartu huruf Nah potongan kartu hurufnya Kita acak Acak, 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 acak Coba kita susun Untuk menyusun kata buahnya Huruf apa yang kita butuhkan? Pertama Kita cari huruf B Cari Mana ya huruf B nya? Yeay Ketemu Kita susun disini Yeay Hebat Selanjutnya Kita harus mencari huruf apa ini ya? Huruf U Kita cari Mana huruf U nya? U Kita susun disini Selanjutnya Huruf A Kita cari A Kita susun disini Kita susun disini Hebat Lalu huruf Yeay Cari Cari Yeay Kita susun disini Hebat Satu huruf lagi Huruf apa ini? A Huruf A Huruf A Alhamdulillah Kata buahnya sudah tersusun Setelah selesai kegiatan Anak soleh Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji Baiki Allah Tuhan Semesta Alam Nah seperti itu tadi Kegiatan anak soleh Dan anak soleh hari ini Ustadzah Tuhu Dokumentasi video Dan foto Kegiatan anak soleh hari ini Selamat beraktifitas Mudah-mudahan Hari ini Menyenangkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa